Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik saja bukan? Alhamdulillahirrohmanalamin Anak-anak kita ketemu lagi dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya tentunya dengan pelajaran musik bersama Pak Wawan Anak-anak materi untuk hari ini adalah tentang Tanda Tempo Di buku tema halaman 12 anak-anak disitu menjelaskan tentang bermacam-macam tanda tempo Nah anak-anak ketika kalian mendengarkan musik atau kalian menyanyikan musik tentunya anak-anak menyanyikannya bisa menyanyikannya dengan cepat kemudian ada yang dinyanyikannya lagu itu dengan tempo sedang ada juga lagu yang dinyanyikan dengan tempo lambat begitu juga ketika kalian mendengarkan musik dan anak-anak mendengarkan musik juga seperti itu ada musik kadang kita dengarkan dengan lembut mengalun enak pelan tapi ada yang sedang agak cepat kemudian ada yang musiknya sangat cepat nah disitu jadi kita tahu dari kita menyanyikan lagu kita merasakan dimana itu mana lagu itu dengan tempo cepat mana lagu itu dengan tempo lambat atau dengan tempo sedang nah di dalam musik tempo itu adalah cepat lambatnya sebuah lagu yang kita nyanyikan atau cepat lambatnya sebuah lagu yang kita dengarkan itu adalah tempo kemudian tempo dibagi menjadi tiga anak-anak ada tempo lambat kemudian ada tempo sedang kemudian tempo cepat mengukur cepat lambatnya lagu itu dengan satu alat namanya metronom marvel anak-anak bagaimana metronom itu bentuknya seperti piramida anak-anak sudah tahu ya dulu pernah Pak Wan sampaikan di kelas metronom itu seperti apa bentuknya seperti piramida kemudian ada jarumnya dan di dalam metronom ada nama-nama tempo tempo itu menggunakan bahasa nama-nama tempo itu menggunakan bahasa itali anak-anak ya karena menurut sejarah musik perkembangan musik yang sangat pesat itu di itali jadi semua menggunakan bahasa itali nah disitu ada tempo cepat lambat dan sedang untuk tempo lambat itu ada greve artinya lambat kemudian ada lento artinya sangat lambat kemudian ada adegyo lambat tapi tidak selambat lagu kemudian ada lagu lagu itu sangat lambat nah di dalam tempo lambat itu dibagi-bagi seperti itu anak-anak kemudian yang kedua tempo sedang tempo sedang itu ada moderato artinya sedang kemudian ada andante artinya sedang seperti orang berjalan anak-anak tak-tak-tak-tak-tak lagu nanti kalau kalian mendengarkan lagu-lagu seperti itu berarti lagunya temponya andante kemudian andantino itu lebih sedang lagi lebih lambat lebih lambat daripada apa namanya andante kemudian tempo yang ketiga adalah tempo cepat nah tempo cepat itu ada alegro artinya cepat kemudian vivace artinya agak cepat sedikit kemudian ada presto artinya sangat cepat nah di dalam metronom itu tertera tanda-tanda seperti itu anak-anak ya tanda-tanda tempo seperti itu nah sekarang bagaimana kita merasakan lagu yang memiliki tempo misalkan saja sedang moderato nah ini Pak Warna akan menyanyikan lagu Ibu Pertiwi Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati air matanya berlinam mas cintamu terkena hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan kini Ibu sedang lara merinti dan berdoa kini Ibu Pertiwi Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati air matanya berlinam mas cintamu terkena hutan gunung gunung sawah lautan simpanan kekayaan kini Ibu sedang lara merinti dan berdoa oke anak-anak nah itu lagunya mengalun jadi temponya dinyanyikan dengan tempo sedang kemudian ada lagi lagu dengan tempo yang cepat bagaimana anak-anak mau lagu apa yang temponya cepat anak-anak pernah menyanyikan di kelas yang pernah anak-anak nyanyikan di kelas apa lagu apa Mars Pelajar oke Mars Pelajar untuk lagu berikutnya adalah Mars Pelajar dengan Tempo Alegro yuk kita nyanyikan bersama ya pemuda pelajar kegiatlah pelajar kegiat cita-citamu tak kenal rintangan tetap terus maju berjuang sekuat tenaga ingatlah selalu akan wajibannya tetap insaf dan sadar berjuang sekuat tenaga ingatlah selalu ingatlah panggilan musa pemuda pelajar ia tak pelajar kejar cita-citamu tak kenal rintangan tetap terus maju berjuang sekuat tenaga ingatlah selalu akan wajibannya tetap insaf dan sadar cunjunglah keraja bangsa dan negara ingatlah panggilan musa berikutnya lagu dengan Tempo Lambat atau disebut juga dengan Largo Lento Adequio nah itu semua di Graf itu disebut Tempo Lambat nah untuk lagunya anak-anak Pak Wan akan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku oke anak-anak yang hafal kita nyanyikan bersama ya lagu dalam Tempo Lambat tanah airku tidak kulupakan tanah ku yang ku cintai kan terkenang selama hidupku kan terkenang selama hidupku biarpun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalku tanah ku yang ku cintai engkau ku banggai walaupun banyak negeri ku jalani yang masyur permai dikata orang tetapi kampung dan rumahku disanalah ku merasa senang tanah ku lupakan tanah ku tak ku lupakan engkau ku banggakan demikian tadi kita sudah menyanyikan lagu dengan tiga tempo yaitu lambat kemudian sedang dan cepat dengan demikian anak-anak berarti pertemuan kita hari ini cukup sampai disini dulu kemudian untuk tugas anak-anak nanti akan Pak Wan sampaikan di link kelas di google kelas gitu aja ya anak-anak ya pelajaran seni budaya dan prakarya musik kita akhiri dengan baca Alhamdulillah tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh